Semoga menonton diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan sukses selalu Amin Amin, amin Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube Channel Jaya Todegecoi Wadaw Oke guys, sekali kita akan melanjutkan game The Walking Zombie Dan terakhir kalinya teman-teman sekalian Kita telah menemukan ada palunya Thor Teman-teman sekalian Kayaknya ya teman-teman Kayaknya tuh pas Thor berkelai dengan Thanos ya teman-teman Berkelai sama Thanos Peng-peng Dan itu palunya Thor terlempar sampai di game The Walking Zombie ini teman-teman Dan kemungkinan besar guys, kenapa palunya tidak kembali Kemungkinan besar si Thor kalah melawan Thanos teman-teman Dan kayaknya kita akan Eh, apalagi namanya Kalau misalnya generasi selanjutnya Anjir, gue lupa coy Kayaknya kita bakalan menjadi penerusnya si Thor Nah, itu yang gue maksud guys Penerusnya si Thor Anjir, gue mikirnya sampai berapa detik gitu loh Baru bisa terkeluarkan gitu teman-teman Dan kayaknya kita bakalan menjadi penerusnya si Thor Karena si Thor kayaknya pingsan atau Semoga meninggal ya guys ya Semoga meninggal biar Thor itu Biar palunya Thor menjadi miliknya kita selama-lamanya Dan ada yang bilang guys, ternyata Kalau misalnya pengen mengambil palunya Thor Kita tuh harus bersembunyi Di bawah tenda warna kuning guys Kemungkinan besar Biar tidak terkena dengan sambaran petirnya cuy Gue kagak tau teman-teman Dia tuh Ajak bercanda gue Atau beneran guys Tapi yaudah Kalau misalnya nanti ketemu ya guys Tapi itu Kayaknya jarang-jarang gitu loh guys Kalau misalnya kita ketemu guys Dengan palunya si Thor Kita langsung saja mencoba ya guys ya Dengan cara yang diberikan oleh temannya kita guys Ini Nah, ini dia guys Yang bilangin katanya kita harus dibawa Tenda warna kuning teman-teman Semoga tidak bohong Oke guys, kita langsung saja melanjutkan Misi utama kita Dengan si kakek guys ya Terakhir kali kita telah Bertukar makanan Dengan baterai yang sudah diisi ya teman-teman Waduh Oke Halo Thomas Kenapa baterai itu tidak diisi sendiri gitu guys ya Apakah selangkah itu Chargernya gitu loh guys ya Ngecasnya Eh, heran aku guys guys Oke Coba 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 Ginger-Ginger Skinner Didekat sungai di Norton Beri waktu sebentar Aku perlu mencari tahu Apakah Smith sedang menjalankan penelitian lama Oke Tidak masalah Dan misinya Thomas sudah complete ya teman-teman Dan kita langsung saja Tadi ya cuy Tadi rencana gue Kalau misalnya misinya Thomas sudah kelar Atau kita disuruh menunggu Gue pengen nyelesaikan misinya si adik kita guys Johan Tapi disini ternyata Ada petunjuk baru guys Yaitu Alat Skinner ya teman-teman Waduh Giger Skinner Oke, kita coba ambil Serosot Oke, abis itu dibawa kemana teman-teman Oke, dibawa ke sana guys Yo, let's go Let's go Oh iya cuy Kalau misalnya ada suara Kucuk, kucuk, kucuk Di luar lagi hujan teman-teman Oke Oh, di luar mungkin takut meledak teman-teman Oke, kita cek guys Oh, kita nonton TV Beberapa saat kemudian Anjir Tertidur kita teman-teman Uh, berarti kalau ada tanda kuning-kuning Itu berarti ada radioaktif Oh, dia kayak pelacak Anjir, ini gede banget co Kita langsung melaporkan kepada kakek guys Kakek Pemindah menemukan maksa radioaktif besar di sungai Iya, kayak ada Ada ini, lumba-lumba Lalu aku melihat Bagian monster di atas permukaan raksasa Dan mengerikan Itulah yang ku khawatirkan Semit yang melakukannya Wah, gila sih guys Aku harus melakukan sesuatu Dan aku akan butuh bantuan Oke, gak apa-apa kakek Satu ini Demi menyelamatkan kota ini guys Gue rela berkorban teman-teman Kira-kira tadi tuh hewan apa guys Dan kenapa dia bisa Membesar banget gitu juga Anjir kok Makin nyelene banget sih Eksperimen-eksperimen tuh Hal-hal Yang di luar dari logika pokoknya teman-teman Gak ngerti lagi ya kucih Dengan eksperimen-eksperimen seperti ini Telusuri Di dekat sungai Di sebelah pembangkit listrik tenaga nuklir Sepertinya si Sumit Memberimakan monster itu Dan dia berusaha memperkuatnya Bisa jadi guys Bisa jadi Berarti tadi monsternya teman-teman Monsternya hanya lewat doang guys Dan itu menurut gue kebetulan Kebetulan banget guys Oke, kita masuk aja pergi Ke pembangkitan listrik tenaga nuklir Katanya Kemungkinan besar si Sumit Selamatkan penyintas Ah, gak mau ah Katanya si Sumit lagi Memakankan hewannya guys Hewan hasil eksperimennya Biar menjadi kuat Waduh Kira-kira tuh Awalnya tuh hewan apa gitu guys Kenapa bisa menjadi hewan Kayak naga gitu guys Seserem itukah eksperimennya Intai area pembangkit listrik tenaga nuklir Oke 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 Oke, next stop Intai area pembangkit listrik tenaga nuklir Oke, oke guys Siap, 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 siap Gue penasaran gitu loh teman-teman Hewan awalnya Sebelum menjadi hewan monster itu guys Itu hewan apa sebenarnya cuy Kodok kah? Eh bukan kodok lanjir Itu kayaknya Hewan apa itu guys Kayak gitu anjir Ada sirip-siripnya lagi Ikan sapu-sapu kan teman-teman Kalian tau gak cuy Ikan sapu-sapu itu Aku punya sih ikan sapu-sapu Di aquarium Oke, sabar teman-teman Ikuti jejak genangan radioaktif Oke, oke, oke Oke, nyapa teman-teman Dan kemungkinan besar guys ya Eh, sabar cuy, sabar cuy Kemungkinan besar tadi itu zombie Anjir Ngetocok Sabar, sabar teman-teman Kemungkinan besar itu zombie ya guys ya Dibesarkan oleh radioaktif guys Soalnya dia terdeteksi oleh alat skinner teman-teman Yang dimana skinner itu ya guys ya Dia tuh hanya aktif ketika ada kayak radio radioaktif Oke, sabar Anjir, banyak banget ini guys Radioaktif Kita bodang mata Oke Ya, let's go Kita copa dulu teman-teman Serosot Uh, di depan sini ada goa guys Oke, let's talk Kita sama nyicil teman-teman Oke, let's go let's go let's go Halo doggy Ya ampun Doggy-nya meninggoy Oke Kita kembali Kesini lagi Kak cuy Ini para bandit guys Sesuatu yang mengerikan terjadi disini Oke, para bandit meninggoy Zombie berdatangan dan bunuh mereka Oke, oke, oke Anjir Rame, bengancong Jangan bilang Eh, enggak guys Para bandit kan temanan sama ini Dokter Semit Nggak mungkin kan Dokter Semit setega itu guys Sabar ya Aduh, aduh Sudah meletus lagi Gue kira guys ya Gue kira Bandit di Ini Dijadikan sebagai makanan Monster tadi Kayaknya enggak sih guys Sabar ya Sabar Wow Zombie, zombie Sampai enak aku cop Aduh, mama sayang Oke, next stop Memberi makan monster Tunggu teman-teman Disini ada kayak Dek Dia kayaknya ini cuma pingsan doang guys Tapi disini juga ada pekerja-pekerja yang kehilangan kakinya Ini juga padahal Anjir Sampai banget guys Oke, kita pulang dulu Setelah gue lihat ya guys Kayaknya Masa iya sih anjir Dijadikan makanan Ini para bandit Kayaknya bukan para bandit guys Melainkan ini Tapi kalau para pekerja juga Enggak mungkin guys Itu tadi Kayak bekas cabik-cabikan Begitu doang loh cuy Jangan bilang Monsternya ngamuk teman-teman Iya guys Kemungkinan besar Monsternya ngamuk sih cuy Terus Para banditnya Kenapa dia pada pingsan ya guys Kemungkinan gara-gara radioaktif guys Soalnya radioaktif itu ya guys Radioaktif itu sangat bahaya Bagi pernapasan teman-teman Gak ngerti aku cuy Oke Kita langsung aja Melanjutkan Misinya Thomas Siapa tau kita bisa mendapatkan Kulu-kulu selanjutnya ya guys ya Biar kita Bisa memahami Dari story Si Thomas Atau story Cerita utamanya Apakah kamu berhasil? Aku menemukan mayat Dan banyak bahan Radioaktif Dan setahu gue guys ya Bahan itu Yang ini loh guys Di episode kemarin kan Si dokter Semit kan Bahwa ini Drum-drum radioaktif ya teman-teman Kemungkinan besar dari itu sih Janya banyak Ini Drum-drum radioaktif Ini sepertinya Penelitian lama kami Itu menyangkut monster air besar Tapi aku tidak ingat Apa-apa sekarang Oke-oke-oke-oke Nah wajar sih guys ya Thomas ini Sudah kakek-kakek sih Dan kakek-kakek itu Sudah mulai Ingatannya itu Sudah mulai Memudar gitu loh guys ya Apalagi sudah lama teman-teman Pergi ke pantai Bawah Penampungan Ada laboratium tua Di sana Telusuri dan temukan Beberapa dokumen Tentang penelitian ini Oke-oke-oke-oke Kayaknya kita bakalan Menyerudup ya teman-teman Sabar guys kita naik level Nice Wuh Naik level guys Oke kita bakalan meningkatkan Senjata apinya kita teman-teman Biar makin sakit ya teman-teman Oke disini ada perk 1 Pelancong kuat Kayaknya ntar aja deh Gue pilih secara offline Oke yuk let's go Bus yang berisi tahanan Bus berisi tahanan Aduh Coba guys ya kita hadapi teman-teman Semoga bisa menambah karma kita guys Soalnya Kemarin kena minus guys Gara-gara ini Padahal kan gue hanya nyoba gitu Nuklir ini aktif tidak Pas gue nyoba Eh malah berkurang Duh Ini kan tempat ini Tempatnya senjatator Ya ampun Tahanan ternyata jadi zombie Waduh Zombie tahanannya Nauzubila banget Oke sudah kelar Lah belum bisa keluar Oh Allah Masih ada satu Yuk keluar Kita langsung ya Melanjutkan misi kita Penandatian asli guys ya Aduh Aduh Kalau menurut gue ya teman-teman Tadi itu adalah monster Ikan sapu-sapu cuy Ikan sapu-sapu Terus di eksperimen Menjadi Kan ikan sapu-sapu itu Mirip kayak Ikan naga ya guys ya Kayak naga gitu cuy Kayak ikan indosiar Dia guys Kemungkinan besar sih Begitu Kalau menurut aing teman-teman Kalau menurut kalian Gimana guys Hancur sudah ada para bandit Coba guys kalian komentar Kira-kira itu Awannya ikan apa teman-teman Kenapa bisa menjadi monster Yang sangat mengerikan banget Hancur para bandit Jangan bilang orang yang dibawa Sudah dijajah lagi Astaga Kan ada satu orang Yang menjaga makanan disini ya teman-teman Aduh Bismillahirrohim Semoga aman Alhamdulillah Untung tidak meninggal ya guys Bicara ke penjaga penampungan Oke siap Halo penjaga Ada yang lain Aku mencari informasi Tentang penelitian lama Dokter Semit Coba terminal di lantai 2 Yang satu ada ruang medis Dan yang satunya ada gudang Kayaknya kita bakalan pergi ke gudang sih Eh ke medis dulu teman-teman Eh tapi kayaknya Ditaruh ke Ini sih Anjir sudah terbuka co Oke Kayaknya bakalan taruh di Ini apa isinya Gudang sih teman-teman Boom Mana co Oh disini yang meledak Wih apa ini co Gue kira ee Oke kita buka teman-teman Permisi Hello Pasti ada zombie Pasti ada zombie Aduh Aduh Zombie yang paling ngeselin adalah Zombie radioaktif Ya ampun ya ampun Anjir udah rusak dong Bismillahirrahmanirrahim Aduh ada zombie Halo tentara Oke kita buka Kita buka lagi teman-teman Bunuh gerombolan Para zombie Anjir rame betul Nah ini zombie yang paling gue benci guys Zombie tikus Astaga Jangan Oke sini kue cowok Aduh pintu 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 Ini zombie polisi Anjir Aduh Aku sudah melihatnya tuh Oke kita buka Pergi ke terminal Halo Ada zombie ini teman-teman Anjir ada kuibi Kuibinya sekarang glowing teman-teman Wow Zombinya sudah makin ganteng Dan tampan Dan sangat putih Suara robot ya Selamat datang Selamat datang di terminal pusat penelitian sains Eh gak gitu guys Itu bahasa Jawa co Selamat datang di terminal pusat penelitian sains Tuliskan basis data proyek Jalankan pemeliharaan terminal Oke Tulis basis data proyek Oke kita coba Memproses data Memproses data Dan menyimpan pada disk portable Apalagi Terjadi kesalahan penulisan data pada disk eksternal Jumlah kesalahan Kesalahan Aduh gak jelas lu bro Anjir rusak Ya ampun Baru dipakai sebentar Dah rusak cowok Temukan komputer lain Oke oke Kita disuruh mencari komputer lain ya guys Soalnya rusak anjir Ya elah pintu rusak lagi Eh Nah habis ini apa ini Habis ini pasti Eh Berkarat Gak bisa terbuka Oh bisa terbuka Anjir itu tadi ada yang lari guys Tadi ada yang jalan Awalnya tikus Anjir itu tikus gede banget co Lumayan nih guys ya Dijadikan bakso borak nih Wah lumayan 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 guys Ayo siapa yang disini pernah Gak bercanda ini Oke Oh lewat sini guys Pokoknya kita harus menggunakan Aduh ada zombie lagi Permisi pak Aku gak mau cari masalah sih sebenarnya Aduh ini yang paling bikin Gue paling bunci banget Mundur 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 Ya ampun ada dua lagi Oke Astaga ada bom lagi cowok Wah langsung terjun nih Wah anjir langsung terjun kita guys Ya ampun Aduh Oh tadi ini Oh ini hanya pintu sebelah doang Lah terus nanti kita keluarnya gimana Selamat datang di Pertimal Pusat Penelitian Sains Tuliskan basis proyek Lanjutkan Transfer selesai Silahkan keluar diks eksternal Oke siap Ambil kaset Oke kita ambil kasetnya Anjir kaset apaan tuh cok Gede banget guys Kayak kaset zaman dulu gitu loh temen-temen Gede banget Oke kita langsung saja Thor hammer Nice Akhirnya kita bakal mencoba temen-temen Teori temennya kita guys Yaitu Dengan cara bersembunyi di Tenda warna kuning Awas ya Sampai bohong Anda berdosa Mungkin Ya kalau misalnya gak bisa Berarti dia hanya aja bercanda kita Yaudah ya guys ya It's okay Oke ini ada Thor Anjir gue sudah gak sabar Hei bodol Sini kalian para zombie Aku akan menjadi penerusnya Thor Coba guys ya yang satunya kita biarin temen-temen Biar nanti dia kena ini Oke kita sembunyi dulu disini Biar terkena dengan petir Oke Kita sudah dibawanya guys ya Kita sudah dibawanya Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bismillahirrahim Lucukah begitu Lucukah begitu Dan ada yang bilang juga guys Bang coba 25 kali Nanti bisa Bisa terambil Apakah itu namanya bunuh diri tuh Soalnya kalau kita ambil itu Ini nyawanya kita juga hilang temen-temen Karena tersambar petir gitu ya Aduh Coba gak ada ini efek damage nya Bakalan juga ambil berapa kali Satu Dua Sudah tiga Oke gue coba nih ya Gue coba baru tiga temen-temen Tiga Empat Sudah empat temen-temen Empat Lima Sudah udah pulang 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 Gue gak tau temen-temen Aduh Guys Teori apa lagi guys Teori Mengambil hammer berkali-kali Gagal Teori Dibawa tenda kuning Gagal Teori apa lagi temen-temen Teori tangan siber Sudah gue beli nih Tuh tangan siber Gagal Sudah tiga kali temen-temen Aduh Bingung aku coy coy Ya ampun gimana cara mengambil Thor Gitu guys ya Eh palu Thor Aduh Gue pengen banget temen-temen Kira-kira ya guys ya Kira-kira tuh Gimana Gitu guys ya Jangan bilang nanti kita pegang Terus kita lempor guys Ciu Selep Wah gila sih Menjadi senjata gigi WP nya gue sih Pastinya guys bakalan gue bawa sih Oke Kita bakalan Kepedagangan dulu temen-temen Soalnya Ya ini Sudah Banyak banget Rosokan-rosokan di tasnya kita temen-temen Kita jual Ini makanan Jual 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 Jangan-jangan Ini jual Ini jual Ini juga jual Kita jual temen-temen Oke Kita jual Abis itu kita bakalan beli pelor Oh ini temen-temen Nice Wah ada obat Perdagangan Ditambah 20 Oh iya guys Kalau kita misalnya Makan pil ini ya temen-temen Ini harganya tambah murah Cuy Oke Kita langsung ke Thomas Halo kakek Bagaimana kelihatannya Aku sudah mendapatkan dokumen itu Dan Wah gila sih guys Itu tadi kasetnya goodie banget Cuy Kayak harddisk Tapi versi yang goodie Cuy Dokumen itu menyebutkan monster yang disebut Oh Oktomender Ah iya 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 Semit ingin memasang senjata sonic Anjir Sudah monster yang paling menakutkan Monster paling goodie Ditambah dengan senjata guys Dengan senjata sonic Waduh Jangan bilang nanti sama kayak Robot CJ temen-temen Yang di kota ketiga Waduh 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 Kita harus bersiap Untuk yang terburuk Dapatkan material dari Torowongan Material itu Sudah pasti siap Oke Pengiriman untuk Thomas Oke temen-temen Kita langsung saja pergi ke Torowongan ya temen-temen Oke kita ke Torowongan Dan Pastinya kita bakalan berbicara Dengan pemimpin Torowongan guys Atau Komunitas Torowongan Widih Aduh Gue masih mikirin temen-temen Gimana cara mengambil Palu-palunya Gitu guys ya Padahal gue sudah ngikutin Cara-caranya kalian Gitu guys ya Eh Dibawa tenda kuning Sudah Pengiriman baik-baik saja Oke Allah Suruh buruk Sudah Sudah Gimana guys Anjir Dijajah temen-temen Astaga waduh di jajah guys waduh anjir di jajah teman-teman oke next to ku harap komunitas terobongan masih hidup ya teman-teman oke nice to aduh anjir pasti ada drama baru nih ya gak teman-teman pasti ada drama baru nih bandit membunuh para gelandangan anjir pada meninggal teman-teman ya ampun astaga kok ini guys ini adalah pemimpinnya teman-teman jangan co ini ya para bandit mana kalian co buruk apa co gak gentar gue bro sabar guys sabar guys eh bisa digunakan loh mana tadi coy oh dicopot loh bisa dicopot oh kayaknya kita teori bodo amatnya anjir 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 wah ternyata sini ada terowongan guys oke ada ada tali waduh ini jalan kemana lagi co aduh perjalanan oke let's go let's go let's go halo bor anjir pada glowing semua co oke kayaknya kita astaga rame nya eh ngentotnya nih zoom nih eh anu banditnya oke cepet cepet buka buka aduh oke alhamdulillah teman-teman astaga bisa tembus apa co ya ampun lah bisa tembus guys anjir ngebug co wah game nya ngebug tuh 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 masih kena gue anjir ya ampun gak ngerti ya lagi aku sama game nya ah tanya nying sabres mau gak mau gak harus menggunakan ini guys oke ya let's go bisa tembus-tembus gitu loh cuy oke mundur kayaknya kita bakalan mau bomb sabar 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 boom oh nice jumuh sisa para bandit astaga bisa gak sih anjir jangan rusuh co ini guys para banditnya eh sabar teman-teman sabar sabar aduh ini yang di atas ini bisa tembus gitu loh tembakannya oke kurang satu teman-teman oh itu sana guys eh bro aduh 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 relot lagi astaga ini yang di atasnya guys ya huh bisa tembus anjir nih M79 nya bisa tembus anjir astaga game rusak game rusak oke kita let's go teman-teman kita bakalan melaporkan ke Thomas ya guys ya bahwa pemimpin atau komunitas terowongan sudah meninggal guys atau komunitasnya sudah dia atau sudah bubar ya guys ya aduh 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 kakak ini komunitasnya sudah bubar kek soalnya mereka sudah pada meninggal gitu loh apakah kamu berhasil aku disini membawa paket duh sejak kapan kita membawa paket teman-teman kerja bagus cu aku punya beberapa peralatan tambah disini pilih yang kamu butuh oke kita bakalan memilih peralatan medis teman-teman soalnya sangat mahal untuk sekarang ini aku akan membantu yang lain membangun teknologi perlindungan untuk kota ini oke oke kamu bisa membantu proyek penyelamatan manusia di luar oke berarti yang di luar angkasa adalah misinya dari si adik kita guys ya nice nanti aku akan bicara denganmu oke siap kakak terima kasih obatnya ke oke berarti di next episode teman-teman sekalian kita bakalan melanjutkan misinya dari si adiknya kita guys ya yang bernama si joan soalnya si kakaknya bakalan apa mempersiapkan atau menambah kekuatan ya guys ya pertahanan di kota ini teman-teman wah mantep nih kakaknya mantep kan mantep dan kita katanya disuruh membantu ilmuwan adiknya kita yaitu di luar angkasa guys mantep oke kita cari pemandangan dulu anjir disana ada rumah-rumahan teman-teman oke oke guys selamat pagi videonya kita sampai disini dulu teman-teman temanku sekalian dan ya pastinya guys kalian jangan lupa kalian like, komen, dan ya pastinya kalian subscribe dan ya pastinya teman-teman kalian jangan lupa klik lonceng itu ya tuwing karena lonceng kalian adalah bahagia saya cuy dan ya pastinya teman-teman gue sangat terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir apalagi kalian yang menonton iklannya itu adalah bentuk support dari kalian ke gue guys ya gue sangat bersyukur dan saya terima kasih kepada kalian semua teman-teman sekalian dan ya pastinya guys kalian mau gue komentar gak usah malu, gak usah sungkan yang penting sopan itu doang yang pastinya cuy dan yang pastinya bye dadah bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati